Intro What's up boys Hari ini kita dari Notebooks mau coba nge-review laptop dari Lenovo Yang mau kita review hari ini yaitu IdeaPad 700 Ya Sekarang kita mau ngebahas dikit kenapa kita mau coba nge-review unit ini Karena sebelumnya itu kita udah pernah coba nge-review laptop di kisaran harga 9-10 jutaan yang kuat buat gaming begitu ya Gaming casual lah Nah sebelumnya itu hasilnya sedikit kurang memuaskan begitu Karena itu sekarang kita mau coba cari alternatif lain yang kira-kira di harga segitu juga 9-10 jutaan Dari brand lain kali ini Lenovo kuat gak sih buat gaming begitu Sekarang kita mau coba bahas dikit di speknya gitu ya Untuk prosesornya sendiri disini udah pake i7-6700HQ Masih pake Skylake begitu Ya bukan termasuk prosesor paling baru dari Intel Cuman ya umurnya masih lumayan baru gitu Baru setahunan masih oke lah Untuk grafis kartunya sendiri Pake Nvidia GTX 1050M Lagi-lagi bukan yang terbaru Cuman untuk gaming ya udah lumayan oke begitu RAMnya disini udah ada 4GB Namun kita disini kalo buat gaming laptop ya Ya kita saranin upgrade lah minimal ke 8GB gitu Karena 8GB kayaknya sih masih kurang Untuk storage-nya sendiri udah ada 1TB HDD-nya nih Tapi yang disayangkan ya RPM-nya itu masih di 5400HQ Belum di 7200HQ Untuk layarnya sendiri udah pake layar IPS Full HD Ya display-nya itu 15,6 inch Untuk beratnya sendiri di 2,000 kg ya Nah standar lah Laptor 15 inch emang gratis gitu Kira-kira segitu aja speknya Sekarang kita mau coba unboxing dulu nih guys Ya sekarang kita mau coba unboxing dulu ya Disini kotaknya Kita taruh dulu Nah ini kotaknya disini Kita taruh dulu Sudah gitu Ini ya kayak biasa Ada buku-bukunya Manual Garansi Semoga kira-kira disitu Nah disini ada power cord sama power jacknya Atau power brick Ini tuh Standarnya disini Nah sekarang untuk kotaknya kita taruh samping dulu Kita coba fokus ke unit laptopnya dulu Nah pesan pertama yang saya lihat dari sini sih Ini kayaknya udah bahannya udah matte ya Udah dock begitu Jadi kalau misalkan kita pegang nih Ya kira-kira sidik jarinya itu sangat minimal lah Udah gak ada Bercak pasti ada Cuman gak terlalu jelas begitu Udah gitu Udah gitu Dari yang saya lihat Ini buildnya ini lumayan bagus ya Nggak rikih begitu Kokoh Gitu buildnya Nah Gitu aja Saya coba Langsung ke port-portnya aja Di sisi kanan layar Disini ada LAN Udah itu ada HDMI jack Udah gitu ada USB 3.0 Dua biji disini ya Ada dua Sekarang kita ke sisi kiri layar Mulai dari Ya disini ada audio combo jack Udah gitu disini ada MMC card reader Ada USB 2.0 Nah disini ada power jacknya disini Udah itu disini ya biasalah Cancing turn lock Udah gitu Ya itu aja Yuk kita coba buka dulu Nih bagian laptopnya Sekarang saya coba buka displaynya Ya seperti yang saya bilang tadi ya Displaynya ini disini Buildnya kokoh Begitu jadi pas tadi saya buka Sama sekali Nggak berasa Gelek atau rikih Sekarang kokoh Dan juga material di dalamnya nih Ya masih sama Mate gitu Jadi kalau dipegang ya lagi-lagi Bercaknya minimal Sedikit Ya oke lah Begitu Jadi itu ya Keyboardnya juga disini Standar lah Tasker standar Ya layarnya juga udah Anti player disini Udah gitu ada webcam juga Nah Oh iya Disini di belakang Exhaustnya cuma satu ya Di belakang ini Saya shout out sedikit Patut dipuji Karena kalau exhaust di belakang ini Nggak mengganggu Begitu saat pemakaian Jadi nggak mengganggu Saat gaming Atau misalnya saat pemakaian laptopnya sendiri Tangan nggak Gampang paras Karena keluarnya ke belakang Begitu Nah Ya buat buildnya sih Kira-kira Begitu aja Nah sekarang coba yuk Kita butap dulu Nyalain dulu Oh iya Untuk keyboardnya sendiri juga Ini keyboardnya udah backlit ya Jadi udah ada lampunya Gitu Udah nyala Udah gampang lah Pas main di gelap gelap Nah sekarang udah nyala nih Udah butap Sekarang kita mau coba benchmarking dulu ya laptop ini Jadi kita biar tau Skor apa sih sebenernya Kota processing power Sama GPU dari laptop ini sendiri Ya guys Jadi hasil benchmarking app pertama kita Yaitu Cinebench udah keluar nih Disini untuk OpenGLnya Dia 71 fps Ya Yang karena masih di atas 60 fps Masih bisa dikatakan cukup oke lah boys Untuk skor sendiri Disini 670 Ya standar lah gitu Untuk processing powernya Nah buat benchmarking app yang satu ini Benchmark Valley Kita mau ngetes Seberapa ngangkat sih Ini graphic cardnya Buat ngangkat Partikel-partikel yang dites Di aplikasi ini Bisa kita lihat FPS nya disini 11,8 Dan skornya di 492 Yang bisa dikatakan Ya agak rendah Tapi ya udah lumayan lah Begitu Kali ini Kita mau coba pakai benchmarking app Heaven DX11 nih Sebenernya ini Benchmarking app ini Mirip lah sama benchmark Valley Cuman yang kali ini tuh Buat ngetes teksturnya nih Seberapa kuat sih Si GTX 950M ini Buat ngangkat Setting extreme Dan rendering teksturnya Dari Ya Heaven DX11 ini Averagenya itu Di 18 fps Dan mendapatkan skor Pada 54 Yang bisa dibilang Masih standar lah Kalau misalkan Narik settingan extreme Di Skor segini Sekarang kita lanjut nih Ke Geekbench Ya buat ngukur sekuat apa sih Prosesor power dari IDFN 700 ini Skor single core nya itu Di 3690 Dan multi core Skor nya itu Di 10610 Yang sebenernya Bisa dikatakan Untuk prosesor seri Kemarin ini Yaitu Masih pakai Skylake Udah lumayan lah Udah oke gitu Nah sekarang kita lanjut ya Buat gaming nya nih Udah beres Basis marking app nya Sekarang kita lanjut Buat game Disini kita pertama Mau nyoba Di Overwatch dulu Nah di Overwatch ini Kita udah nyoba Ya di settingan Grafik yang low Begitu Rendernya 100% Yang kita dapat itu FPS nya masih Di atas 60 Jadi main nya itu Masih ya Lancar lah Di settingan low ini Yang bisa dikatakan Oke lah Sesuai ekspektasi Begitu Buat game selanjutnya Yang kita pakai Buat ngetes laptop ini Yaitu CSGO Atau Counter Strike Global Offensive Nah kita Kali ini kita mau Coba ngetes Di grafik setting Yang rata low Terus FPS yang kita dapat Kali ini itu Di Seratusan Average nya rata-ratanya Bisa dikatakan Udah bagus sih Untuk laptop yang Pakai ya GTS 950 Yang terlap Lebih gini FPS ratusan itu Di CSGO Udah lumayan bagus Game selanjutnya Yang mau kita coba buat ngetes nih Dota 2 Seperti yang kita tau Banyak banget yang main di Indo ya Nah sekarang kita mau coba Pakai Invoker Disini waktu Standby Idol ini FPS nya Sekitar 80an Udah gitu Ya kita lihat sekarang Pas Invoker Keluarkan skill Spam semua skillnya nih Gak Gak di bawah 60 sih Nah walaupun settingannya Low begini Cuman Dipakai main begini Ya akhirnya Experience nya Mantep lah Karena FPS nya Gak nyentuh di bawah 60 Masih mulus sekali Game terakhir yang mau kita coba buat Benchmarking laptop ini Kali ini Yaitu GTA 5 Nah ini Settingan buat GTA 5 Disini kita bisa lihat Nah GTA 5 ini Habis kita mainin tadi Kira-kira Kalau misalkan pas diem gitu aja Dapet FPS Sekitar 40-50 Udah gitu Waktu pas kita mainin FPS nya sempat drop Ke 20-30 Nah ini Kita rasa ini Karena Battleneck di RAM nya ini RAM nya ini Yang tadi kita bahas Cuman 4GB Kalau misalkan mau buat main Ya kita sarankan banget Naik ke Dinaikan ke 8GB Kalau misalkan udah Dinaikan ke 8GB Ya kita positif Buat main GTA ini Kira-kira dapet lah 40-50 FPS nya Gak lagi Turun ke 20 Atau 30 Nah boys Jadi gitu aja Kira-kira benchmarking kita Kali ini Buat laptop ini IdeaPad 700 Kesan dan pesan sedikit Dari kita Disini ya Buat Kita sih tadi Habis ngetes Buat gaming nya Udah oke banget sih Kalau katakan Buat grafik kart nya Tadi Buat main Overwatch Udah gitu Buat main Dota Udah gitu Buat main CSG Oh FPS nya tuh Dapet semua Kira-kira Nah yang kurang ini Itu ya Sekali lagi Pas main GTA tadi Ada terjadi Battleneck Di RAM nya Jadi mau gak mau Kalau misalkan Mau buat gaming itu Ya kita saranin banget Buat naikin RAM nya Ke 8GB Kalau misalkan Mau dipakai buat gaming laptop ini Ya karena naikin ke 8GB Juga nambahnya Gak seberapa Begitu Cuman nanti hasil yang didapat Bahkan maksimal Dan satu lagi Poin plus buat saya sih Saya personal Karena exhaust nya ini di belakang Jadi waktu main Mau berapa lama juga Tangan tuh gak bakal Berasa panas Begitu Kalau kita taruh Handrest kita disini Disini tuh Sama sekali gak berasa Panas Di belakang Semuanya di belakang Jadi Oke banget sih Kalau misalkan Memang pengen main Buat lama-lama Ya jadi gitu aja Buat review kita kali ini Buat laptop IdeaTax 700 Di Lenovo ini Jika kalian merasa Ya Terinformatif Atau misalkan Membantu bahan video kita Boleh di subscribe disini Udah itu Kalau misalkan Kalian mau ngecek Video-video review kita Atau apapun itu Yang sebelum-sebelumnya Bisa kalian cek disini Gitu aja guys Jangan lupa Like Udah gitu Share ke teman-teman videonya Jika ada apapun itu Gadget Atau yang mau kalian usulkan Buat kita review Boleh di komen di bawah Saya Bola Dari Noteboys Starting out